Intro Kalau kita bicara mengenai transaksi judi online itu bisa kita petakan pertama dari masyarakat itu dari ke namanya pengepul pengepul inilah yang menerima setoran dari deposit masyarakat dan membayarkan keuntungan babila untung lalu dari pengepul ini ke leader leader ini tingkatannya lebih tinggi dari beberapa pengepul ke leader nah dari leader ini lalu ditransfer ke bandar besar dan akhirnya dikirim ke luar negeri dikirim ke luar negeri ada beberapa hal pertama adalah terkait dengan pembayaran lisensi jadi ke Airman, ke Filipin itu ada transaksi kesana yang kami duga itu adalah pembayaran terkait dengan lisensi aplikasi judi tersebut lalu ada juga melarikan dana ke luar negeri dari hasil tindak pidananya oke nah ini di beberapa negara kita identifikasi seperti ke Singapura, ke mana Kamboja dan sebagainya jadi memang sebagian besar triliunan itu di luar negeri jadi ini menurut tema saya ini kapital kapital flow gitu ya yang bisa dikirimkan perekonomian negara oke kapital flow yang harusnya bisa terdeteksi dong pak apakah tetap sulit gitu untuk dilacak atau bagaimana nah kami bisa mendeteksi kami bisa mendeteksi cuma beneficial owner siapa di luar negeri ini kan harus kerjasama dengan aparat di luar negeri luar negeri dengan pendidik di luar negeri dan sebagainya inilah tantangannya nah sekarang ini trennya juga berubah lagi gitu loh jadi tren-tren pelaku tindak pidana ini mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh aparat, oleh instasi pemerintah apabila dicegat di sisi A dia akan bergeser ke sisi B, ke sisi C dan D dan sebagainya nah contohnya perkembangan sekarang nih pembayaran sekarang bisa melalui pulsa tidak melalui rekening lagi, melalui pulsa lalu yang kedua setelah ditukar dengan dana, dengan uang ini menggunakan rekening-rekening yang operatornya yang dulu yang tahun kemarin itu kami identifikasi masih di Indonesia sekarang operatornya pun udah di luar negeri gitu oke gitu, jadi operatornya di luar negeri uangnya tidak ada di luar negeri bahkan customer service-nya itu sekarang juga udah ada di luar negeri gitu nah ini nih yang tantangan-tantangan ke depannya yang lebih berat lagi gitu